Ya pemirsa hingga kini rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri tetap menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Tak hanya Megawati, rencananya Prabowo juga akan bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Di hari ulang tahunnya, rencana pertemuan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri kembali menguat. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadi Kusumo, menegaskan Prabowo siap bertemu dengan Megawati kapan saja, karena sudah menunggu selama dua tahun. Pak Prabowo sudah menunggu dua tahun, terserah ibu. Sudah dientukan waktunya mungkin. Ya insya Allah. Berarti Pak Prabowo siap kapan saja ya Pak? Iya, pagi malam. Hingga kini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belum memberikan kepastian kapan pertemuan kedua tokoh nasional ini. Meski begitu, ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Insya Allah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Ya insya Allah, kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga. Jadi insya Allah. Sementara itu, usai mengantarkan undangan pelantikan kepada Yusuf Kala kemarin, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, membocorkan pertemuan Prabowo dan Megawati diusahakan akan digelar hari ini. Prabowo Subianto juga akan bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yuryono. Saya mendapatkan informasi insya Allah besok dengan PSB jam 17. Insya Allah. Saya akan konfirmasi malam ini dengan Ibu Mega. Mudah-mudahan besok juga sekalian. Sebelumnya Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan Ainews melaporkan.